Nama kumuh Setiap Sabtu aku main sama kakek nenekku Nama nenekku Mariam dan kakekku Daud Mereka sudah menikah selama lebih dari 40 tahun loh Akhir-akhir ini nenek mulai bertingkah laku gak biasa Kadang-kadang nenek ngomong hal-hal yang gak biasanya beliau katakan Beliau juga suka lupa dimana beliau menaruh barang-barang Aku gak tau kenapa kakekku bilang semua baik-baik saja Nenek hanya memiliki demensia Alzheimer Aku gak terlalu tau tentang demensia Alzheimer Demensia Alzheimer disebabkan oleh penyakit di otak Penyakit ini dapat menyebabkan otak tidak bekerja sebagaimana mestinya Otak mengontrol semua yang kamu lakukan Ada bagian otak yang membantu memperjalan, berbicara, mendengar, bahkan bermain bola Demensia Alzheimer dapat menyebabkan beberapa fungsi otak berhenti bekerja semestinya Tergantung bagian mana yang terganggu menyebabkan mereka sulit melakukan hal-hal tertentu Seperti waktu nenek tidak bisa mengingat dimana beliau menaruh kacamatanya Nah betul, seperti kesulitan melihat barang-barang dengan jelas Atau kesulitan memahami suatu percakapan Nenek, apakah semua terlihat agak berbeda sekarang? Kadang-kadang, tapi lebih sering baik-baik saja Walaupun nenek sekarang senang kita sudah mengganti karpet itu Kamu ingat karpet pintik-pintik yang dulu ada di rumah kakek dan nenek? Nenek kira pintik-pintik di karpet itu sekumpulan semut Jadi, kenapa nenek menderita demensia Alzheimer kek? Apa karena beliau perempuan? Atau karena beliau sudah tua? Apa aku akan tertular juga? Tidak, kamu tidak akan tertular demensia Alzheimer Tidak seperti pilak Dan juga tidak mengenal jenis kelamin atau usia Kakek lebih tua daripada nenek Nenek bikin kue yang paling enak Kadang-kadang, beliau lupa resepnya Jadi, aku dan kakek membacakan resepnya untuk nenek Supaya nenek tahu urutan bahan-bahan yang harus digunakan Nenek juga suka membagikan kue buatannya ke teman-temannya di pusat sanggar lansia Waktu muda, nenekku seorang penulis buku Kita masih bisa membeli buku-buku beliau di toko buku lho Waktu aku kecil, nenek suka membacakan bukunya untukku Tapi sekarang, nenek kesulitan menulis buku Kayaknya karena demensia Alzheimer yang dideritanya Sekarang, kami suka bikin cerita bersama-sama Sambil bermain musik dan bunyi-bunyian lainnya Kadang kami juga bernyanyi Suara nenek merdu sekali Tapi beliau kadang-kadang gak ikut nyanyi Jadi, walaupun nenek hidup dengan demensia Alzheimer Beliau masih orang yang sama Nenekku tersayang yang suka bikin kue, bercerita, dan bernyanyi Kamu benar Kadang hari nenek bagus, kadang juga buruk Tapi hari nenek selalu baik ketika kamu mengunjungi dan membantu nenek Mo, bagaimana harimu? Hariku menyenangkan Kakek menjelaskan kepadaku tentang demensia Alzheimer yang nenek alami Dan bagaimana aku bisa membantu nenek Hidup dengan demensia Alzheimer bisa jadi sulit Jadi penting untuk kita agar dapat sedikit membantu Ingat, demensia Alzheimer bukan hal yang alami terjadi akibat penuaan Demensia Alzheimer disebabkan oleh penyakit pada otak Dan demensia Alzheimer bukan sekedar tentang kehilangan ingatan Hidup baik dengan demensia Alzheimer sangat memungkinkan Iya bu, supaya kita bisa memperlakukan lansia Teman-teman dan keluarga dengan baik dan sabar Kita bisa membuat perubahan besar Terima kasih Terima kasih